Karena santet atau pranatural itu digunakan Sebagaimana itu senjata tempur Karena dikelola oleh leluhur zaman itu Teluh, tenun, santet, tumbal Itu senjata tempur Teknologi, seperti nuklir Tapi tanpa reaktor Tapi kalau itu tidak dipegang Dengan kesadaran Seperti Anda menciptakan nuklir Tanpa kelola kesadaran berbahaya juga Yang salah itu santet disalahgunakan Untuk nyantet rebut warisan Urusan perut lagi Bukan untuk pengamanan dan perlindungan Atau menegaskan integritas Wilayah yang tidak boleh dilanggar Sebagaimana sudah dilinggih atau dipasopati Kamu di sini, aku di sini Maka ada perlu penegasan Kamu harus berevolusi Hidup itu bertumbuh dan berkembang Apapun selama itu di bawah sinar matahari Pasti berubah Tidak ada yang kekal Tidak ada yang mandek Dan kamu dituntun Jiwamu untuk terus menemukan Untuk Jadi ini sampurnan Jadi untuk menyempurnakan kesadaran hidupmu Berarti kita terima Tapi kadang orang merasa Sok bersih Aku tidak dosa apa-apa Kalau diserang Jangan begitu Ada substansi dosa terkecil di dalam diri Anda Yaitu energi Kalau ngomong dosa Anda selesai Karena itu cuma sebab akibat Sebab akibat dari yang terkecil Ya paling gampang Karena kamu adalah Didesen dari tanah yang di sini Leluhur memakan partikel Dan substansi tanah di sini Materi Dan apapun dari sini Diserap untuk membentuk tubuhmu Dan kamu menggunakan pola Ajaran yang bukan tanah ini Kan pasti terjadi Hentakan energi Untuk membangunkan titik balik Bahwa kamu bukan itu Kamu ini Cari pola makan yang selaras Kamu dilahirkan dengan Desain karma makananmu sendiri Tempat tidurmu sendiri Pasanganmu sendiri Cara mengaktualisasikan dirimu Sudah punya tempatnya masing-masing Nah kita terus digiring Untuk sampai ke sana Makanya sampurnan yang ngurit Gitu ya Kira-kira gitu ya Jadi biar tidak tahayul Nanti aku disandat Ya karena sentet atau Pranatural itu digunakan Sebagaimana itu senjata tempur Karena dikelola oleh Leluhur zaman itu Teluh, tenun, santet, tumbal Itu senjata tempur Teknologi Seperti nuklir Tapi tanpa reaktor Tapi kalau itu tidak dipegang Dengan kesadaran Seperti Anda menciptakan nuklir Tanpa kelola kesadaran Berbahaya juga sama saja Nah yang salah itu Santet itu disalahgunakan Untuk nyantet rebut warisan Urusan perut lagi Bukan untuk pengamanan Dan perlindungan Atau menegaskan integritas Bahwa ini adalah Wilayah yang tidak boleh dilanggar Sebagaimana sudah Dilinggih atau dipasopati Kamu disini Aku disini Maka ada perlu penegasan Dengan namanya Supranal atau santet itu Tapi kalau tidak dikelola dengan Tempat ini disalahgunakan Sebagaimana AK47 Itu bukan masalah Jadi masalah Kalau disalahgunakan Maka sadar itu penting Nah daripada Anda Menggunakan santet Untuk nyantet orang Gunakan untuk Menyantet kanker Anda sendiri Gunakan supernatural Anda Untuk diri Anda sendiri Makanya Step by step Gunakan energi semestinya saja Jangan berlebihan Untuk apa Hanya untuk kamu dikatakan Melawan hukum fisika Jangan Bukan ini tujuan kita Bukan itu Gitu bu ya Terus Tadi apa masyamu Wah suaramu kayak arul Nyanyu kamu harusnya Apa tadi Air panas Ya jadi tenangkan dulu airnya Atau kamu bisa menenangkan Air yang di dalam Makanya saat mandi berdoa Jadi itu 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 Sangat Sangat alami ya mas Air itu kan menyerap memori Dia melewati pipa-pipa Pipa itu mengandung logam Logam itu mengandung elemental Terus Setiap Kamu berpikir hanya dirimu Yang berkarma Ngawur Karbon ini berkarma Dinding ini berkarma Kalau kamu peka Bisa berlatih sadar Kamu nempel di dinding ini Kamu bisa meretas Siapa saja yang pernah Memantulkan energi disini Makanya Kok merinding ya aku disini Karena dia pernah merekam Semua partikel ini Apa yang terjadi Di dalam kehidupan itu Aktivitas Prakamnya Dan tak arti Rekam-rekam Ketika Anda Mati Alat rekamnya Hancur Tapi apa yang direkam Masih Tapi ketika nanti Anda terlahir kembali Terikat oleh susunan partikel Dan membentuk Sel Membentuk tubuh Anda Alat rekannya muncul Akhir ketika Anda melihat matahari Wah aku keingat leluhurku Karena matahari pernah merekam Keberadaan leluhurmu Termasuk kamu di masa dulu Semua partikel ini rekaman Nah bagaimana kita bisa Mengelola memori ini sebenarnya Maka karma itu memori Harus dialokasikan Karena kalau tidak dialokasikan Akan membentuk dalam diri kita Ketika memori kita ada di otak Otak terpenuh Dia akan membentuk Memori di tubuh Tubuh yang Lebih kapasitas Banyak pikiran akan membentuk Sel kanker Karena akan membentuk sel baru Dan akhirnya Meledak Karena kepenuhan memori Release memorinya Kesadaran itu berlatih Merilis memori Mengalokasikan Menata aktivitas rekam-rekam Memori Nah Air Plewati Mipa Ya tentunya Anda harus sadar Harus tahu bahwa Itu sifat alaminya Bukan berarti kita mengubah itu Tapi memperlakukan itu Ya Memperlakukan bagaimana Kita harus mengendalikan diri kita Agar bisa meruat Dan merawat si air ini Ya sudah Mulai sekarang Kamu Sudah berada Di dalam karma kolektif Hidup di kota Dengan dinamikanya Seperti itu Tidak seperti saya Makanya berkarma yang baik ya Tidak Jadi memang itu karmamu Kita harus sadar bahwa Ini karma kita secara kolektif Ya sudah Kita berisiko di kota Bukan berarti Tidak ada treatment Atau perlakuan Maka pentingnya sadar Kalau mau mandi Kamu yang tepuk hatimu Sabda Memori air Yang terpaksa keluar Dan aku bikin mandi Misalnya begitu Tidak mempengaruhi memori Yang ada di dalam darah Dan seluruh tubuhku Engsun jumeneng Ya gitu Jadi airnya ditenang gitu Ketika kamu mandi Atau kalau memang itu Untuk minum Ya didiamkan dulu Atau dido'ai dulu Kamu mantra Kamu tiup Tenang Kamu bersinergi Ketika masuk ke dalam tubuhku Kamu tidak mengganggu Kamu akan membentuk Keselarasan Itu juga bisa Kamu mulai dari pola makan Amati Kalau kamu belum sadar Kasih jeda Ketika kamu memakan Suatu Dan aku Kan kamu Aku belum tahu ya mas Ini makannya selaras Gampang caranya Kasih jeda Makan Setelah makan itu Kamu makan 5 menit atau 10 menit Selanjutnya Menimbulkan kamu semakin Ngantuk Tidak selaras Tapi kalau melimbulkan Kamu tenang Lebih sadar Lincah dan aktif Selaras Tapi ketika kamu makan Itu kok bikin ngantuk Tidur malah gitu Tidak selaras Jauh dilanjutkan Tubuh menginstruksi Bahasa makan itu Tidak baik untuk kamu Itu bukan desain karmamu Ngerti ya Jadi kasih desain Eling lanwas fode Itu dimulai dari Situ juga Kalau kamu belum bisa Terlatih untuk Ngerti ini cocok Tidak sentuh tangan Kalau tangan Tidak bisa ngerasakan Langsung dimasukkan ke tubuh Tunggu 5-10 menit Ketika makanan itu Hanya membuat kamu Loyong Lokro Arasan-arasan Begitu Jangan dilanjutkan Jangan dilanjutkan Berarti makanan itu Tidak desain untuk kamu Oke Nanti terus di ling-iling Soalnya aku makan Ini kita agak cocok Sudah Kamu punya desain sendiri Gak usah nunggu treatment Dokter Bu kamu diabet Kamu gak boleh makan Gak usah tanya kepada dirimu Yang paling jujur Dokter tidak merasakan Apa yang kamu alami Tapi kamu Selalu membawa dirimu Ke dokter Tidak ada orang lain Yang mau nyembuhkan Atau nanti Pangus adhan itu Harus mengalami reinterpretasi Pangus adhan itu Berarti menunjukkan Cara-cara kiat-kiat Untuk self-healing Self-healing Ya Menunjukkan seperti ini Pola-pola seperti ini Terus Menjenengan Bagaimana ibu yang sudah pikun Sekali lagi Karma Anda tidak bisa Bisa merubah keadaan Tapi Anda bisa menjaga Mengelola keadaan ibu Berarti juga ada karma Anda Yang terkait dengan ibu Ada karma ibu terkait dengan Sakit dan masa tuanya Yang seperti itu Anda yang sibuk mengurusi Tanggung jawab Anda Karena kita sedang Bareng-bareng secara kolektif Karma Kolektif Makanya Apa? Katanya Dante Algiri Kalau krisis moral Tapi kita tetap berdiam diri Maka itu adalah dosa terbesar Ya Saat terjadi kekacauan Kita berdiam diri Kita memprogram kekacauan Masal Ketika memprogram kekacauan Masal Tetap ada implikasi Terhadap kita Karena partikel yang dia makan Yang ada di dalam tubuhnya Sama seperti yang kita makan Ketika nanti kita mati Bareng-bareng Kita mendidik Bangke orang-orang yang bodoh Akan melahirkan generasi Yang bodoh lagi Karena dia memakai Substansi tanah yang Terurai dari bangkeimu Dan itu Karma Nah ketika seperti ini Energi yang hanya bisa Anda lakukan Pemberkati Dan kesadari Ada peran apa Ada pesan apa Berarti itu juga menjadi pendidikan Anda Karena jiwa Anda juga harus telaten dan sabar Sebagaimana Anda dilatih Untuk telaten dan sabar Merawat dan meruat objek di luar diri Anda Sebagaimana itu untuk menata diri Anda juga Agar matang jiwanya Karena ketika tidak ditempa dengan seperti itu Anda tidak mungkin berevolusi Anda tidak mungkin mencari saya dan pencerahan seperti ini Karena dengan ditempa dengan dinamika Tertrigger Anda akan selalu mencari untuk memperbarui dan menyempurnakan jalan hidup Anda Dimulai dari sakit Dinamika keluarga Krisis kehidupan Macam-macam Jadi banyak orang-orang saya itu yang pembisnis gagal Macam-macam Bersyukurlah Karena kamu ditrigger untuk mencari jalan pencerahan Berarti sedang dipanggil ke sini Baru nanti Oh sudah ini selesai Sudah tahu cara mengelolanya Kembali lagi berbisnis Atau ditanya kamu juga pembisnis Kamu seharusnya pernah nanya di sini Macam-macam sangat kompleks Inilah keterkoneksian atau komunikasi Karena kita bertemu karena karma Karma Saat frekuensi yang nyambung sudah ketemu Saat Anda mengalami dinamika seperti itu Anda mencari Nah sekarang Anda jawab Ya sudah Anda tidak perlu melekat Dan mendramatisir Hidup sudah drama Jangan ditambah dramatisir Kadang kita mendidik anak Mendidik orang itu terlalu mendramatisir dengan orang Jangan mendramatisir Melo-melo Wah seakan-akan korban Ini susah Jangan begitu Ajak madep-madep saja Tidak terima tatak Begitu loh Hidup sudah drama Jangan ditramatisir Jangan bikin masalah Ya diri Anda sendiri Karena sebenarnya Bukan berat Ibu Anda yang sakit Tapi berat emosi Ketidak terimaan Anda Terima dulu Masuk kepada penerimaan dulu Menerima impantum dulu Tidak semua orang mendapat guru Seperti Anda ketika menghadapi orang tua yang sakit Itu justru Profesor tingkat tinggi Tidak ada di dalam universitas Karena Anda bisa mengajukan Kuliah tertinggi Dengan menemui dosen yang paling jenius Tapi tidak menemukan Orang yang seperti itu Itu justru guru Anda Anda benar-benar dididik Untuk bisa memahami situasi yang ada Tidak mudah Universitas sekarang kita Tidak diajari Problem solver Tidak diajari laku Justru ketika berada di dinamika kehidupan Anda sendiri Anda dididik laku Problem solver Anda dididik untuk menjadi tangguh Diajari jadi satrio Perang dulu dalam lingkungan terdekat Kantor, teman kerja Apa dengan segala pergumulan dinamika itu akan Membentuk desain Anda Akan membentuk kehidupan Anda yang terus bertumbuh dan berkembang Pilih hanya bertumbuh dan berkembang Atau berhenti Kalau saya milih bertumbuh dan berkembang Karena urep saat dermo ngelakoni Hidup itu hanya melaku Jalan Jangan mandek Tubuh kalau diajak mandek Hancur Namun sekarang Tubuh digunakan sesuai Kebutuhannya Harus diaktifitaskan Jadi ketika kita sudah tidak banyak jalan Tidak banyak bergerak Tidak banyak ini Justru kamu mencari Ketidak sehatanmu sendiri Sehat itu mengoptimalkan tubuh kita Diam lama Membunuhmu Pergerakan semakin Cepat Tidak konstan Agresif Juga membunuhmu Tapi kamu harus tetap bergerak Tapi jangan berlebihan Mulai jalan Mulai aktivitas Jangan mendiam dirikan dirimu Karena kamu memburu sehat dan bahagia Tapi kamu tidak melakukan sesuatunya Atau jalannya Itu kan konyol Hidupku tidak bahagia Tapi kamu itu tidak melakukan jalannya Hidupku tidak sehat Aku banyak penyakit Kamu tidak melakukan jalannya Tapi kamu menggantungkan itu Kepada sesuatu yang kamu anggap Bisa menyelesaikan masalah Yaitu Indomie Mie instan Tidak ada sesuatu yang instan Semua pergerakan Sistematis Proses Proses Periodik Ada lairu renek Langsung dilepah Langsung itu tidak ada Pergerakan Proses Ini perjalanan Sebab akibat Sebab akibat Jadi prakamia prakerti Prakamia prakerti Jadi ini sebab akibat Ya ini karma Tengtengtengtengtengteng Gitu ya Lebih tatak ya Jadi ibumu adalah gurumu Dan tidak usah dirisekokan Asalkan kamu menjaga enerjimu Emosimu Ibu akan menemukan jalannya sendiri Dan itu karmanya sendiri Seorang preman Dilahirkan menjadi preman Karena itu sedang berurusan dengan karmanya Terus kamu ubah Biar jadi tokoh agama Tidak bisa Karena dia dilahirkan jadi preman Karena pernah mukul orang Jadi biar nanti suatu ketika Dia dipukul orang Karena karmanya biar lunas Terus kita ubah Jangan Cuma ditempatkan di ruang yang tepat Dan treatment yang seselaras Kita sering memberi treatment Orang-orang yang dengan karmanya Dengan tempatnya Dengan tempat yang bukan dia Ini yang menjadi malam Gitu kira-kira Ya Oke Mungkin cukup dulu Oh tanya lagi Satu lagi Oke boleh Satu lagi ya Habis ini istirahat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya orang Jawa Dan kebetulan juga Islam Tapi sebagai orang Jawa Saya merasa belum Jawani Dan sebagai orang Islam Mungkin saya juga masih perlu banyak belajar Kenapa saya ada cara Saya menyampaikan ini Tadi apa Karena mungkin ada Setelah dijelaskan oleh Mas Menjung Sebelumnya ini Ada beberapa Kesalahpahaman saya Justru dengan Jawa itu Yang tadi mungkin ada Klinik ada Itu Yang kita terima kan Yang sering seperti itu Jadi Dengan adanya Mas Tunjung Itu Saya masih jadi Terbuka Baik melewat Kemarin Apa lewat Youtube Atau apa Saya ikutin terus Berulang-ulang Sampai itu Itu Dan terus Antara lain Yang ingin saya tanyakan Tentang masalah pendamping Tadi Pemahaman yang kita terima Masalah pendamping Kita di Di Apa namanya Oleh sosok Kayak gitu ya Oleh sosok yang seperti ini Seperti ini Dan Mungkin ada orang yang menyampaikan ke saya Kamu pendampingnya Ini Seperti ini Ya gitu Dan apa yang disampaikan mas Tunjung tadi Saya bisa justru bisa lebih Menerima Katakanlah bahwa Pendampingnya itu ada di telinga Ada di mulut Ada di hidung Ada di ini Jadi Sebelum itu Saya punya kerentuk Saya ini sedang berhapal Berdapat dengan Profesor Ya itu ya Profesor Tunjung sebenarnya Tapi Mas Tunjung udah 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 Ngetika sendiri bahwa Yang namanya Profesor itu Tidak harus ada di Tidak harus ada di Kampus-kampus Tapi bisa di Mana-mana Itu Yang satu Kedua Kalau kita belajar dari Buku sejarah Bahwa Masa sejarah Dan prasejarah Itu kan Ditandai dengan Adanya Tulisan Atau Aksara Tadi di awal Mas Tunjung menyampaikan Bahwa Jawa itu telah Mengenal Aksara Itu yang Sepuluh Yang Kita bisa Dapatkan Katakanlah Itu sebagai Bagian dari Sejarah Jawa Itu Dari mana Itu maksudnya Apa namanya Itu Bisa Ter Dapatkan Ke kita Mendapatkan itu Dari Tulisan Tulisan Apa Itu Jadi Itu saya kira Yang ingin Saya tanyakan Terima kasih Oke Itu Saya jawab Bagaimana Soal Jawa Dan Urusan Selama ini Yang digugun Tuhan Sebagai pendamping Semua Berawal dari Sukiyah Atau pikiran Anda sendiri Atau itu Karena itu Yang bisa Mencipta Memproyeksi Mentransfer Meninskripsi Itu bahasa Sainsnya Karena Penyosoan itu Hanya kodifikasi Karena kita ingat Bahwa Jika orang Belum memiliki Mental yang mateng Masih dipengaruhi oleh Pikiran yang kesana kemari Atau seperti Kerah yang loncat Kesana kemari Dia butuh Kemantapan Karena Sekali lagi Manusia itu Takut sendiri Takut Sendiri Semenjak dia Turun dari Jonggering Saloko Menuju Ngarcapodo ini Takut Sendiri Maka dia akan Berkoloni Nah ketika Berkoloni Tidak mendapatkan Kepuasan dan Kemantapan Dia mengakui Sosok yang ada Di sekelilingnya Dengan Menyosokkan Sesuatu Atau energi Dia merasa Safe Karena dasar Kebutuhan manusia Pertama adalah Aman Nyaman Baru mantep Kalau anda Berbeda kesini Jika juga Maku Karena pikiran Stress Itu tentunya Berbeda Langkah anda Semakin berat Dan tidak Bagus Tapi ketika Kakang kau Di hari-hari Lindung Sampai Sampai Tengok Anda Mantap Karena Anda Menyebut Anda Merasa Aku Didampingi Dan itu Kehebatan Leluhur Ketika Anda Berada Dalam Kemantapan Tentunya Energi Yang Ketarik Di Area Anda Adalah Energi Yang Sesuai Itu Maka Yang Menampingi Wajudnya Energi Dan Energi Itu Ter Vibrasi Dari Seluruh Bentuk Bentuk Tubuh Anda Itu Juga Memendarkan Vibrasi Energi Ketika Ada Sebut Maka Orang Jawa Bilang Susunan Apapun Di Jagad Raya Ini Orang Jawa Tidak Pernah Menganggap Itu Benda Tapi Saudara Maka Diberi Nama Nama Termasuk Jantung Itu Diberi Kakang Mahameru Karena Itu Dianggap Sedulurnya Dia Karena Dulurnya Yang Dianggap Di Luarnya Sering Utang Jadi Sedulur Yang Paling Jujur Jantung Itu Yang Paling Dekat Begitu Karena Merasa Di Luar Itu Sudah Tidak Safe Tidak Mengamankan Keuangan Saya Jadi Akhirnya Menganggap Apapun Dulur Dulur Saudara Maka Disebut Pendamping Kalau Anda Tidak Dijamping Itu Dari Mana Anda Dijamping Leluh Betul Karena Lidah Anda Lidah Bahmu Melalui Darah Sungsum DNA RNA Turun Kesitu Membentuk Kita Dan Itu Hidup Hidup Dalam Kuasanya Masing Masing Jadi Ada Pangrungun Kamu Pinjem Paningale Kamu Pinjem Pangrosone Kamu Pinjem Kan Itu Ngerakit Kita Nah Itu Mendampingi Kita Secara Tidak Langsung Itulah Sebenarnya Yang disebut Pendamping Akhirnya Ada Kakak Kewah Dari Nyatanya Juga Dampingi Kita Tidak Terpisah Walaupun Bentuknya Sudah Tidak Ada Dedamping Karena Menjadi Perangkat Tubuh Kita Kalau Kita Bisa Mengakses Itu Pendamping Kita Karena Kalau Kita Tidak Kelola Dia Mengganggu Kita Maka Ada Tradisi Karena Leluhur Itu Sangat Halus Tidak Hanya Bersifat Aksara Tapi Diwujudkan Menjadi Sajen Sajen Itu Media Komunikasi Untuk Meningkatkan Kemantapan Mental Dan Berpikir Biar Mantap Ketika Itu Mantap Energi Yang Dipantulkan Ada Energi Kekuatan Energi Daya Yang Menyelaraskan Karena Untuk Mencapai Spiritual Harus Mentalnya Matang Dulu Maka Zaman Dulu Dididik Di Kuburan Ngambil Sabu Dididik Mental Harus Selesai Dulu Karena Mental Belum Selesai Gentayangan Ini Jadinya Tahayulisme Jadinya Okultisme Berlebihan Akhirnya Kita Membuat Bangsa Kita Seperti Ini Akhirnya Karena Diri Kita Sendiri Yang Menyebabkan Secara Bareng Bareng Nah Maka Kita Restorasi Dan Reinterpretasi Rekonsiliasi Ulang Apa Makna Jawa Sekali Lagi Jawa Bukan Agama Tapi Jalan Hidup Sebagaimana Islam Itu Jalan Bukan Agama Menurut saya Islam Itu Berserah Artinya Jalan Menuju Tauhid Nabi Muhammad Bertauhid Jalan Dengan Namanya Islam Nah Kita Juga Menggunakan Jalan Dengan Namanya Jawa Nanti Setiap Suku Setiap Ras Sudah Terkotak Kotak Dalam Suatu Identitas Tertentu Kalau Masih Terkotak Kotak Berarti Itu Kemelekatan Itu Membatasi Ruang Anda Karena Anda Akhirnya Menjadi Sempit Kaku Angkuh Fanatik Tertutup Dan Tidak Menjadi Makhluk Being Anda Hanya Menjadi Makhluk Mesin Anda Menjadi Otomatisasi Mesin Yang Akhirnya Bisa Rusak Begitu Menjadi selamat menikmati selamat menikmati